Oke, untuk modul ke-7 ini, yang akan dibahas adalah pembelajaran bahasa Indonesia di HD atau MI. MI itu Madrasah Ibtidaiyah. Nah, sebagai bahan pengajaran, bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi tiga komponen. Dikelompokkan menjadi tiga komponen. Yang pertama adalah kebahasaan. Kedua adalah kemampuan berbahasa. Ketiga adalah kesastraan. Nah, di situ ada satu kuis. Di sini saya tulis ini. Tidak susah kuisnya itu. Apa perbedaan antara kebahasaan dan kemampuan berbahasa? Nah, ayo. Silahkan Bapak Ibu. Yang terintas di pikirannya itu disampaikan. Tidak perlu harus betul ya. Yang penting itu menyampaikan pendapat saja dulu. Yang penting itu adalah kebahasaan. Yang penting itu adalah kebahasaan. Yang penting itu adalah kebahasaan dan kebahasaan. Ayo, apa bedanya? Aduh, mana mahasiswanya ini? Oke, nah jadi Kalau kebahasaan itu Kebahasaan itu Yang dibahas adalah Unsur-unsur pembangunnya Ya, unsur-unsur pembangunnya Misalnya di dalamnya ada Tentang bunyi Atau yang disebut dengan fonologi Ada tentang bentuk kata Atau yang dikenal dengan morfologi Ya kan? Ada yang disebut dengan Tentang makna Atau semantik Tentang kalimat, sintaksis, dan sebagainya Jadi itu yang dimaksud dengan kebahasaan Kalau kita membahas bunyi Ya kan? Lalu membahas ejaan Membahas Bentuk kata itu misalnya Kata ulang, kata berimbuhan Kemudian apalagi itu Kata majemuk, dan sebagainya Nah itu masuk ke morfologi Nah itu masuk ke bagian Kebahasaan Dan seorang guru Itu memang harus Menguasai ilmu itu juga Gitu Oke Itu kebahasaan Lalu Bagaimana Pak Dengan kemampuan berbahasa Nah Kalau kita bicara kemampuan Atau keterampilan berbahasa Itu tidak jauh-jauh dari Keterampilan menyimak Keterampilan berbicara Keterampilan membaca dan Keterampilan menulis Oke Itu Kalau bicara kemampuan berbahasa Jadi dari situ sudah jelas ya Bedanya antara kebahasaan Dan kemampuan berbahasa Lalu ketiga ada Kesastraan Nah Kesastraan ini penting Untuk diajarkan Karena apa? Di dalam kesastraan ini Inilah Ya Fungsi bahasa Sebagai Media Untuk membawa nilai-nilai Membawa Nilai-nilai kebudayaan Nilai-nilai moral Nah itu bisa Dilakukan Gitu Bentuk konkret Gitu ya Dari bahasa Sebagai pembawa nilai-nilai kebaikan Nah gitu Itulah lewat Karya Sastra Nah disini Untuk kompetensi kebahasaan Disini di modul ini disebutkan Dua ya Pertama Aspek struktur Terdiri atas Fonologi Fonologi itu Tentang bunyi ya Morfologi Semantik Sintaksis Dan wacana Yang ketiga Yang selanjutnya itu Yang kedua itu adalah Aspek kosa kata Ya aspek kosa kata Kalau dalam bahasa inggrisnya itu Vocabulary Lalu selanjutnya Adalah kompetensi berbahasa Yang mencakup Yang mencakup empat aspek Nah seperti yang saya sampaikan tadi Adalah Ada menyimak Berbicara Membaca dan Menulis Oke Nah Kalau Disini Kita akan coba Dari fokus sastra dulu ya Dari kesastraan Pembelajaran bahasa Indonesia Dengan fokus sastra Mengapa Karya sastra itu Menjadi bagian yang penting Di dalam pelajaran bahasa Indonesia Ya Yang pertama Tadi Seperti yang sudah saya sampaikan Karya sastra itu Menjadi vektor Menjadi alat untuk Mentransfer nilai-nilai Yang kita yakini benar Itu yang pertama Kemudian yang kedua Di dalam karya sastra itu Terdapat Pelajaran-pelajaran sejarah Di masa lalu Yang bisa kita jadikan pelajaran Untuk kehidupan siswa Di masa sekarang Dan akan Datang Kemudian yang ketiga Dengan adanya karya sastra Kita jadi tahu Bahwa Yang namanya bahasa Itu tidak menjadi alat komunikasi saja Ya Bukan alat komunikasi saja Tetapi juga Alat untuk Berkreasi Alat untuk Menciptakan Ya kan Seperti itu Nah Ini adalah beberapa contoh Pembelajaran bahasa Indonesia Dengan fokus sastra Di kelas rendah Misalnya Salah satu contoh Kegiatannya adalah Mendengarkan Dongeng Jadi siswa itu Mendengarkan Dongeng Nah Dari sini juga Sebenarnya Sudah memberikan sinyal Bahwa Guru-guru Di sekolah Ya Kalau guru bahasa Ya Kalau 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 yang spesifik bahasa Kan cuma ada SMP dan SMA ya Dan termasuklah Semua guru SD Itu harus terbiasa Mendengeng Ya Ya Tidak usah jauh-jauh Ambil saja Dongeng Bujang Nadi Dare Nandong Dongeng Datuk Kulub Ya kan Nah Itu harus terbiasa Siswa itu Akan ingat terus Dongeng Yang disampaikan oleh Gurunya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.